Oke selamat malam teman-teman kali ini video terdahuli telah kita bahas sebilas menemani tiga pola kendalistik yang kita gunakan dalam strategi fresh action kita dimana ketiga cek 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 ketiga ketiga apa ketiga pola kendalistik kemarin itu akan lebih valid dan akurat untuk dijadikan acuan Open posisi kita itu ketika mereka muncul salah satu dari mereka muncul di daerah area support atau resisten yang cukup kuat nah ngopi di teman-teman nah apa namanya akurasi mereka cukup kuat jika dikombinasi atau mereka muncul di area-area support atau resisten nah sekarang kita coba menggunakan atau kita coba menentukan bagaimana menentukan support dan tersebut dan pada video tempoh hari juga sudah kita jelaskan sekilas mengenai definisi definisi dan eh sekilas penjelasan mengenai apa itu support atau resisten support atau resisten bisa ditarik atau di dari secara manual di gambar manual horizontal maupun yang miring akan tetapi kali ini kita coba untuk menentukan support resisten dengan menggunakan indikator biasanya biasanya price action untuk beberapa artikel itu di 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 untuk menentukan support dan resisten itu didukung oleh apa dua satu atau dua indikator ini kali ini kita coba bahas moving average dengan dan apa namanya fibonacci retracement sekilas saja teman-teman ya soalnya ini apa sudah banyak video-video yang lebih lengkap dan detail mengenai video ini bagaimana cara menggunakan fibonacci retracement ini video mereka lebih canggih-canggih lebih profesional tidak sekedar istilahnya lengkap lebih lengkap maka teman-teman bisa kita nyari di apa video-video mereka kita kali ini cuma membahas biasa saja oke kita cuma bahas moving average dan ini ikan kiri retracement kita sedih video itu nanti cc cc bener-bener pakaiin aja kubunasi dan ketika kita search kata kunci moving Average muncul ada muncul artikel kibunasi dan moving average disini lengkapnya teman-teman ada pengertian dasar kibunasi hitman mengenai sejarah bahwa-bahwa angka-angka kibunasi itu sebenarnya ditemukan ditemukan oleh lernarul kibunasi dah bisa ini bisa dibaca sendiri saja teman-teman ya nah nah ini teman-teman cara menarik kibunasi itu langsung aja jadi cara menarik kibunasi itu teman-teman ya dari swing low ke swing high jika kondisi uptrend atau dari titik swing high ke swing low jika kondisi down trend atau trend turun langsung praktek saja teman-teman biar cepat kita ambil contoh euro-usd teman-teman 4 di sini ada di meta trader kita ada ini simbol F draw fibunasi replacement ini kita klik kemudian swing ini kan trend turun teman-teman nah maka maka kita klik swing high atau titik yang tertinggi di panamannya cat nilai sampai titik terendah di cat tersebut lepas nah dari gambar yang terbentuk dari gambar yang terbentuk ini muncul beberapa garis teman-teman 100% 61,8% 50% 38,2 23,6 dan 0 maka kita coba lihat reaksi pasar ketika menyentuh garis-garis fibunasi teman-teman kita lihat pada harga-harga tertentu yang mengenai garis fibunasi retracement yang sudah kita gambar tadi itu mengalami reaksi harga biasanya tertahan tetahan koreksi dikit kalau dalam jalan ini tahan koreksi dikit dan sebagainya koreksi dikit mudah lanjut brand ini juga ada angka-angka yang saya inginkan brand cat cat yang lebih besar aja teman-teman ya misalnya di daily kita ambil contoh swing h swing trend swing low ke swing high teman-teman disini aja yang sini aja teman-teman disini nampak jelas daripada yang time frame hampa tadi teman-teman ini harga naik up trend kemudian kita tarik garis fibunasi lalu dia mengalami koreksi ketika dia si harga menyentuh level 38,2 dia balik lagi menguji di resisten yang apa swing high tadi kemudian mantul rejection kita lihat ketika harga nyampe di garis-garis tertentu fibunasi dia mengalami reaksi teman-teman rejection kemudian sampai di ini 23,6 rejection lagi kita lihat apa polanya dapat kita ketahui sampai di ini titik ini 38,2 dia langsung terbang dan sebagainya dan apa namanya projection misalnya pinbar dan sebagainya itu bisa kita kombinasikan dengan fibunasi refreshment ini teman-teman mana lagi misalnya tersingat kelihatan tersingat kelihatan tersingat kelihatan jumlah tersingat kelihatan tersingat kelihatan tersingat kelihatan tersingat kelihatan yang kemudian bisa terpacau atau perlain contoh ini teman-teman kita lihat misalnya ini belum kelihatan yang cat sebelah sini belum maka swing low ke swing high karena memang uptrend nah kemudian dia rejection lalu di angka 61,8 dia mengalami apa koreksi ya kan ada pinbar di sini kemudian dia melanjutkan trend terus ke bawah nah pinbar yang dikombinasikan dengan garis-garis dikombinasikan akan lebih powerful teman-teman itu secara itu kalau uptrend jika kondisi pasar trend naik maka swing low titik awalnya low swing low ke swing high tapi jika misalnya kondisi pasar downtrend maka swing high ke swing low aku menariknya itu teman-teman kurang hiti lalu lalu kita lihat teman-teman jadi kita tarik dari swing high ke swing low saat downtrend kemudian ketika harga kemudian mengalami reaksi di area-area garis di guna ciri treatment oke kurang lebih begitu teman-teman lalu moving average nah yang biru ini saya lebih suka menggunakan moving average kemudian mengkombinasikan dengan moving average 14 is default aja teman-teman simple moving average H4 kita lihat teman-teman jadi simpah moving average 14 ini saya gunakan di pair EURUSD H4 timeframe H4 maka secara umum itu cara membacanya jika harga di bawah moving average ini maka secara umum trend sedang turun tapi jika harga bergerak di atas moving average maka secara umum bisa disimpulkan bahwa harga chart atau market sedang uptrend uptrend naik biasanya moving average ini saya kombinasikan dengan Fibonacci Retracement misalnya Fibonacci Retracement tarik lalu atau boleh juga ditambah lagi teman-teman yaitu MACD mana ya MACD 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 misalnya oke nah atau kalau nggak mcd ya pakai stochastic nah ini pakai stochastic temen-temen jadi apa namanya ini sebagai konfirmasi atau konfirmasi bahwa harga sudah oversold atau oversold di bawah atau overbought di atas jadi misalnya nah kayak gini teman-teman ini berarti ini kan segaris nih teman-teman nah ini sudah puncak ini juga sudah over oversold overbought lalu misalnya ini ini dibawah ini juga sudah jadi pemimpinan harga kemudian naik sebagai penguat konfirmasi saja temen-temen nggak pakai itu nggak apa-apa supaya catnya lebih bersih jadi saya biasanya menggunakan moving average moving average sama apa namanya tipe naji retracement dikombinasi dengan apa pola-pola candlestick ini teman-teman ya oke saya kira cukup dulu kalau ada yang ditanyakan ya kalau ada yang mau koreksi ini tidak apa-apa lewat saya nyugi dan bisa jadi teman-teman yang melihat video ini lebih profesional dari saya dan lebih bisa lebih bisa mengkoreksi tidak ada kata-kata saya atau materi yang salah salah salahnya apa salah menyampaikan misalnya pulih pulih dikoreksi melalui kolom komentar atau yang teman-teman mau menanyakan sesuatu sejauh atau sejauh yang bisa saya jawab ya saya jawab misalnya saya nggak bisa menjawab ya lalu jangan lupa subscribe jika memang ini bermanfaat dan jangan lupa ikuti live trading kami yang apa namanya sifatnya momentum karena apa sinyal-sinyal price action itu tidak setiap menit jika tidak setiap detik apa namanya muncul jadi jadi live trading kami bersifat momentum saja jadi terus pantau saja subscribe kemudian klik tombol lonceng untuk memantau live streaming kami oke terima kasih teman-teman let's make profit selamat malam